selamat menikmati besan-besan hati menantu kesayangan saya putri Sarah Liana dan hati istri sebagai bapak saya hanya mampu mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantu saya Sarah cuma saya sedikit kesal kenapa dia simpan rahasia itu terlalu lama sampai 4 tahun kenapa tidak berterus terang dari awal kepada istrinya jadi tidaklah dia menyiksa hati dan perasaan Sarah serta melukakan hati banyak orang saya tidak boleh cakap apalagi karena benda pernikahan pun sudah berlaku bagi saya jika dia berterus terang lebih awal masalah dapat diselesaikan dengan cepat tidaklah berpanjangan diperkatakan masyarakat sehinggakan Sarah menjadi mangsa kutukan apabila dikatakan cuba membuka aib suami tuturnya saya dapat tahu pun mengejut dia pun dah berkawin sebelum ini kabar angin saja sebagai ayah apa boleh dikatakan adalah yang berlaku sudah berlaku jadi saya sebagai orang tua hanya mendoakan yang terbaik saya perlu terima karena ini soal gada dan gadar dari Allah cuma saya berharap Sarah tabah dan menghadapi ujian ini bagi saya Sarah ada hak untuk buat apa yang dirasakan betul karena sebagai istri dia dia yang menanggung perit getir itu saya harap dia menjalankan tanggung jawab sebaiknya saya harapkan sebagai ayah dia menjadi lelaki baik saya harap dia menjalankan tanggung jawab dan berlaku adil kalau jodohnya masih kekal dengan istri Sarah dengan putri Sarah berlaku adil pada istri dan jalankan tanggung jawab dengan berhema demikian ujar pelakon dan produser terkenal Datuk Yusuf Haslam yang mendakwa dia tidak tahu menahu mengenai pernikahan Syamsul Yusuf dengan istri keduanya Irak Azhar dan hanya mengetahui selepas dimaklumkan seorang rekan selain menonton hantaran video dimuat naik anaknya itu sementara itu Ibu Syamsul yaitu Datin Fatima Ismail ketika dihubungi berkata dia mengetahui semua masalah dan konflik dalam dalaman rumah tangga yang ditimbulkan anaknya itu sebelum semuanya tular di media sosial Syamsul jangan jadi munafik saya tak reda dan tak terima perkawinan kedua Syamsul saya baru dapat tahu tadi selepas diberitahu oleh Syamsul tapi saya cakap tak reda dan tak izinkan dia beritahu saya selepas dia berkawin sebelum ini dia tak mengaku dia berhormati-hormati yang cakap dia tak kawin orang buat fitnah katanya dan mahu saman orang yang buat cerita namun hari ini dia mengesahkan segala kalanya sekali lagi nak tegaskan saya tak izinkan dan tak reda atas perbuatannya itu katanya terima kasih karena sudah setia menonton warna berita sampai selesai dan nantikan berita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati